Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Arlangga Hartarto membantah adanya informasi soal beras bansos yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Arlangga menegaskan tidak ada pasangan calon 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 pres-cawa pres yang memakai bansos pemerintah untuk kampanye. Dia juga memastikan tidak ada bansos yang dijadikan alat kampanye pada pemilu. Diberitakan sebelumnya foto beras bulok yang ditempel stiker calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran beredar di media sosial Twitter. Beras 5 kg tersebut merupakan candangan beras pemerintah yang ditunjukkan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Menanggapi hal itu, Direktur Utama Perum Bulok Bayu Kris Namurthy mengatakan bulok tidak pernah menempelkan atribut apapun selain label Badan Pangan Nasional dan bulok dikemasan beras. Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan pihaknya sudah bertugas sesuai dengan penugasan dari pemerintah untuk menunjuk Perum Bulok sebagai penyalur beras SPHP. Pada saat penyaluran, dia memastikan tak ada satupun logo yang ditempelkan dalam kemasan selain logo Badan Pangan Nasional dan bulok. Namun, Arief mengatakan sulit untuk mengatur beras yang sudah disalurkan dan sudah sampai ke masyarakat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.